Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas cohesion in English dan kebetulan sudah ada materinya juga ini agak detail memang yang nanti saya berikan ya karena saya akan tampilkan bukunya jadi sekalian buku yang saya akan tampilkan pertama terkait dengan materi cohesion jadi cohesion sendiri itu kalau kita lihat ada dua macam ya secara umum ya yang pertama disebut sebagai grammatical cohesion yang kedua disebut lexical cohesion nah ini yang penting ini ini kata apa ya gambaran umumnya lah nanti saya akan jelaskan detailnya grammatical cohesion ada empat ya reference, substitution, ellipsis, dan conjunction ini grammatical cohesion lexical cohesion ada dua reiteration dan collocation nah ini nanti apa? saya akan jelaskan di buku saya ya jadi coba ini tampilan saya ini kelihatan enggak? buku ini kelihatan enggak? kelihatan enggak? kelihatan enggak? kelihatan pak? saya itu sedang menyelesaikan buku ini ya jadi memang bukunya belum selesai ini dari bab satu this course analysis in Islamic perspective ini saya juga ya semoga tahun ini bisa selesai ini kalau saya selesaikan memang tinggal nanti terbit semoga enggak lama lah selalu ini memang minimal 150 lembar ini jadi baru ini karena empat jadi kelihatannya banyak nanti jadinya bisa sampai kalau dicetak bisa mungkin 250 lembar ini mungkin ya karena ini pakai empat ya sebentar kita sampai di nah cohesion ini coba kita akan lihat di sini bersama ya cohesion nah cohesion grammatical cohesion kita akan bahas pertama jadi grammatical cohesion itu yang pertama reference ya jadi reference itu apa reference ini semacam ada personal reference jadi personal reference itu misalnya apa personal pronoun ada my, ada your begitu kemudian ada possessive determiners oh ini possessive determiners itu possessive adjective ya my, your itu kalau ini i, you, dan lainnya ada possessive pronoun misalnya apa yours, mine, dan seterusnya ini termasuk grammatical apa namanya grammatical cohesion ya reference ada demonstrative reference jadi demonstrative reference itu ada 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 divided into natural and selective demonstrative the nature indicated by the and the selective preference is divided into two participant and circumstantial ini kalau demonstrative reference itu ada comparative reference indirect reference by mean of identity or similarity this is divided into two general and particular comparisons sebenarnya reference lah secara umum kalau agak mudah ya adalah kemudian yang substitutions ya substitution itu misalnya ini saya kasih contoh my ex is to blunt ya kemudian I must get a sharper one kata one ini ini disebut sebagai substitutions maka dia ini menggantikan kata apa x jadi a sharper x and begitu you think John already knows knows ini digantikan dengan does ini I think everybody does artinya everybody knows kan gak mungkin ditulis sama ya itu yang disebut sebagai apa substitutions ada nominal substitutions ya dalam konteks kata benda ya saat itu kata benda bisa diganti one atau once begitu ada verba misalnya do does atau did atau did didn't begitu ya kan misalnya the word did not come the same as they used to do do ini come ada clausal substitutions misalnya apa is there going is there going to be an earthquake it says so so itu causal apa clausal clausa jadi so ini menggantikan clausa ini is there going to be an earthquake itu diganti dengan so ya kan kemudian ada ellipsis ellipsis itu omission of a word or part of sentence nah ellipsis ini contohnya ada nominal ellipsis ya ada verbal ellipsis jadi dihilangkan ada clausal ellipsis ya terlalu cepat menjelaskannya wak oh terlalu cepat oke jadi yang awal tadi reference itu contohnya apa Pak belum Pak jadi reference itu ya reference tadi sudah reference itu ya misalnya I have I have my book begitu jadi my itu juga reference jadi reference ini sama dengan apa disini gak saya kasih contoh ya jadi reference itu secara mudahnya adalah termasuk kata ganti pronoun kata ganti itu reference semua he she it my your his itu reference semua begitu loh jadi ini kalau mau ditulis contoh ya misalnya Andi is going to go to the cinema begitu kemudian he he itu reference sudah ini paling mudah reference itu he reference ya kan kemudian oke tadi satu sudah reference kemudian substitution sudah juga ya kemudian elipsis elipsis ini yang apa menghilangkan ya kata atau kalimat ini memang disini contoh want or do as a place for example ini coba ini ada contoh di ebab example nah contoh yang ini aja lah langsung ke for example disini ada saya buat miring aja ya biar lebih jelas ini for example these students are clever those are stupid nah ini disini nominal elipsis jadi tidak perlu disebutkan those students begitu enggak tapi those itu sudah mengandung makna bahwa memang ini those students ini elipsis tapi kata benda nominal noun ada yang elipsis itu kata verbal contoh nah contohnya seperti ini have you been swimming sudah renang yes I have itu kan tidak akan dijawab dengan yes I have been swimming kan tidak perlu ini disebut sebagai verbal elipsis termasuk apa ya are you going to study tonight misalnya begitu kan tidak perlu dijawab dengan yes I'm going to study tonight tetapi yes I am begitu saja sudah cukup itu disebut sebagai verbal elipsis ada clausal elipsis contoh ini contohnya agak panjang the duck was the duck was going to plant a row of poplars in the park yeah module elements and proportional elements what was the duck the duck going to do plant a row of poplars in the park in the answers the module element is omitted jadi clausal elipsis itu adalah elipsis di dalam sebuah clausa the clause in English considered as the expression of the various speech functions such as statement question response contoh ini the duck was going to plant a row of poplars in the park what was the duck going to do ini jawabannya hanya langsung ini pertanyaannya begini what was the duck going to do jawabannya plant a row of poplars in the park jadi tidak perlu dijawab lengkap misalnya the duck was going to plant a row jadi seperti itu ini yang disebut sebagai clausal elipsis seringkali juga jawaban dalam kehidupan seher-hari juga akan seperti ini juga artinya tidak semua ditulis lengkap begitu clausal itu kenapa kok ini clausal clausal itu minimalkan subject and verb maka ini subject and verb itu kan hilang itu subject and verb atau subject and finite maksudnya kemudian yang terakhir di dalam grammatical question itu disebut sebagai ini tadi kan grammatical question ini yang keempat itu conjunction the fourth and final type of equation is conjunction conjunction ini ada additive conjunctions additive itu artinya menambahkan add ini kan dari kata add ini jadi conjunction yang menambahkan misal besides being mean he is also hateful mean itu pelit artinya di samping pelit dia juga pembenci ini disebut sebagai additive conjunction mana yang disebut kejunctionnya besides nah beside yang artinya di samping sebagai kejunction itu harus ada S nya beda dengan beside tanpa S kalau beside tanpa S itu disebut sebagai preposisi misalnya beside the table di samping meja itu disebut sebagai apa preposisi beda dengan yang ini ya he no longer goes to campus and is planning to look for a new job kata N itu disebut sebagai additive conjunction karena dia menambahkan apa namanya klausai yang berikutnya dia fungsinya menambahkan yang kedua adversative conjunction adversative itu artinya bertentangan jadi misal contoh she failed dia gagal however ini salah ya she tried her best ini maksudnya tried kalau ada is for example she failed however she tried her best nah kata however ini disebut sebagai adversative conjunction karena bertolak belakang jadi boleh pakai but however nevertheless instead itu termasuk adversative conjunction yang ketiga ada namanya causal conjunction yang menyatakan apa akibat sebab akibat jadi jadi di 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 contohkan disini bisa pakai so thus and therefore consequently accordingly as a result of, in consequence of, because of that. Ini contoh-contohnya apa ini di sini. She felt that there was no time to be lost. As she was shrinking rapidly, so she got to work at once to eat some of the bits. Di sini ada, as itu punya, apa ya. Bisa berarti karena memang. Karena, so kemudian. Jadi ini termasuk causal. Ada lagi temporal. Temporal itu berkaitan dengan the relation between this to successive sentence. Temporal. Misalnya apa? Di sini ada contoh, ada contohnya ini malah ya. I heard Mr. Adis lecture, then I'm inspired to conduct the action of selling. Ada kata pas itu, then ya. Then itu. Misalnya begini. I went to campus, then I went to the supermarket, seperti itu. Jadi ini temporal. Temporal itu kan waktu ya. Dua kejadian yang berturut-turut itu. Cuma di sini belum saya kasih contoh ini. Jadi itu yang disebut sebagai conjunction ya. Jadi ada yang disebut sebagai reference. Reference itu kan paling mudah ini. Reference ya. Pakai pronoun itu. Ada substitution, mengganti. Mengganti bisa pakai apa? Once, once, so, does, do. Ada ellipsis, hilang. Ada conjunction tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang pada lexical cohesion. Lexical cohesion itu tidak berkaitan dengan grammatical or semantic connections. Yes, tapi with connections based on the word used. Two types of lexical cohesion can be distinguished with reiteration and collocation. Nah, ini ungkapan, dua ungkapan. Nanti setelah ini kita akan menganalisa sebuah teks yang ada di Jakarta Post. Dan kemudian nanti Anda menganalisa juga ya teks yang ada di Jakarta Post juga ya. Atau mungkin di koran lain ya yang bisa kita copy. Kayaknya Jakarta Post enggak bisa di copy ini kok kalimatnya. Reiteration itu apa? Repetition. Jadi mengulang. Yang pertama repetition. Contoh. A conference will be held on national environment policy. At this conference, the issue of salinity will play an important role. Nah, kata... This conference, at this conference, ini sebenarnya ada... Sebentar, sebentar. On national environmental policy. The issue of salinity. Ternyata yang sinonim yang kedua ini ya. Maka di sini ada conference diulang lagi. Ini repetition, ini termasuk apa yang disebut reiteration ya, diulang. Jadi a conference sudah disebutkan di depan ini. Kemudian dia sebutkan lagi, at this conference, maka diulang. Ini disebut bagian dari lexical cohesion. Lexical itu berhubungan dengan kata yang digunakannya. Yang kedua sinonim. Jadi reiteration, kedua sinonim. Contoh. A conference will be held on national environmental policy. Kemudian dia ngasih sinonim. Conference itu sinonimnya adalah this environmental symposium. Will be held primarily a conference dealing with water. Maka dia kata conference and environmental symposium ini adalah dua hal yang relevan, yang sama. Ini disebut sebagai apa? Lexical cohesion. Pada bagian sinonim. Pada re-eation. Kemudian ada superordinate. Jadi ada superordinate itu menerangkan the absurdity of the rhyme. Jadi misalnya subordinat. The elephant is a bunny bird. It flees from bow to bow. Kata bird is wrong superordinate for elephant. Because bird includes seagull, blackbird, hummingbird, and so on. And elephant comes under superordinate animal. Jadi ini hal-hal yang observe. Jadi ini sebenarnya kan tidak mewakili bird itu, tidak mewakili elephant. Tetapi ini termasuk bagian dari, apa namanya, reiteration. Yang bagian pertama tadi, reiteration. Seperti juga puisi Hoharil Anwar itu juga bisa seperti itu. Aku adalah binatang jalang. Padahal binatang dan aku itu kan tidak, tidak apa ya, tidak betul-betul menggantikan gitu loh. Binatang dan manusia itu kan mesti beda. Maka itu disebut sebagai ini, superordinate. Sama seperti itu dalam hal sastra. Seringkali dibuat seperti ini. Ada general words. Usahanya staff, thing, place, person, women, and men. Ini termasuk general words. Seperti itu. Yang kedua, collocation. Nah istilah collocation ini, ini kalau Anda sudah biasa dengan istilah collocation itu adalah relationship between words on basis of the fact. That this often occur in the same surrounding. Jadi collocation itu seperti kayak kata satu dan kata lainnya ini yang memang terkait. Itu collocation. Misal, congress and politicians. College and study. Itu kan collocation itu. Karena terkait itu. Contoh lagi di sini. For example, basement. A pair of words that have opposite meaning. Basement, ini roof. Itu collocation-nya juga ini. Ini antonim-sinonim juga. Collocation juga. Dollar. Dollar. Kemudian cent. North. South. Ini collocation juga. Part of the whole. Car. Bricks. Box. Mouth. Chin. First chorus. Ini kalau dalam lagu itu kan ada baik, ada ref ya. Refrain. Ref-nya ya. Nah, ini yang disebut sebagai collocation. Itu juga termasuk apa namanya. Lexical cohesion. Nah, collocation itu dalam hal kosa kata-kata kerja. Itu juga agak berbeda. Misalnya agree with. Itu juga collocation itu. Apa lagi ya. Ada kosa kata-kosa kata yang memang kata kerja. Tapi dalam collocation, dalam konteks ini, itu konteks yang agak berbeda. Karena collocation-nya ya misal Congress and politician itu kan collocation. Jadi kalau bahas Congress ya erat kaitannya dengan politisi. Kalau berbicara college ya dengan study. Ini collocation. Bisa makna yang bertentangan. Seperti basement dan roof. Basement itu kan lantai bawah ya. Loof itu atap. Basement itu bawah maksudnya. Itu kan berbeda ini. Road dan rail itu juga beda. Jalan dan kereta apa. Jalur kereta itu juga beda. Red dan green itu juga berbeda. Misal dollar and cent itu juga beda. Cent itu kan di bawahnya dollar. Jadi saat berapa cent seperti itu. Kita akan bahas sekarang. Coba di berita. Kita akan cek. Coba kita akan bahas. Coba kita akan melihat ini. BBC. Coba yang ini. Sekarang kita lihat ini. Kira-kira di sini. Kalimat ini ya. Saya copy aja deh. Saya set di whiteboard juga. Bisa dilihat ya. Halo. Saya buat agak besar ini. Bisa dilihat kan? Bisa. Bisa, Pak. Coba kita lihat di sini. Mr. Musk who made the shock beat less than two weeks ago said. Twitter had tremendous potential that he would unlock. Kira-kira di sini ada grammatical cohesionnya enggak? Saya tanya Anda dulu ini. Ada enggak grammatical cohesion? Halo. Belum paham, Pak. Kayaknya, Pak. Belum paham. Mestinya sudah ini. Ada. Ada. Jadi, kalau di sini ini. Kalau kita lihat ya. Ada bagian grammatical cohesionnya itu di mana? Di who. Enggak bisa di ini ya. Ada itu di bagian apa? Who. Coba Anda lihat di sini. Kenapa who itu disebut sebagai grammatical cohesion? Karena who ini termasuk apa? Reference. Ya kan? Reference. Dia refer kepada siapa? Halo. Mask kan? Ini kan sinonim dengan apa? Mask. Sebenarnya ini dua klausa. Who made the shock beat less than two said. Nah, ini sebenarnya kan the mask said. Ini kalimat utamanya kan ini. Atau kalimat induknya kan ini. Ini adalah anak kalimatnya. Maka ini disebut sebagai cohesion. Cohesion itu kan menyambungkan ya. Maka who ini disebut sebagai apa? Reference. Dia. Gitu loh. Reference. Kalimat yang lain mana lagi? Reference-nya yang apa Pak? Personal, demonstratif, atau komparatif Pak? Ya, ini termasuk di Apa? Kalau Dia masuk di Ini nih. Apa ini ya? Memang di buku itu kadang enggak Apa ya? Teorinya Ini kalau Ini kalau menurut saya masuk di bagian H-nya tidak ada tertulis relative pronoun. Ini tidak ada tertulis relatif pronoun ya. Maka ini masuk di personal pronoun sebenarnya. Tetapi tidak disebutkan di dalam teorinya ini. Ini masuk di reference. Sebentar, ini masuk di Divided into Kita enggak usah membedakan bagian tiga itu ya. Yang penting ini bagian dari apa? Reference gitu aja. Akan lebih Memudahkan Kita Menganalisa ya. Jadi begitu. Jadi who ini Reference ya. Coba kita lihat di Text yang Berikutnya ya. Nah tadi ya ini ya. He is also Ini juga Anda ini. Ah, di sini mungkin. Gini aja ya. Saya enggak usah Enggak usah saya Kopas aja ya. Ini kelihatan enggak? The firm initially Rebuff Mister Must beat But it will now Ask Shareholders To vote To approve the deal. Kira-kira ini ada Grammatical question-nya enggak? Halo Ada pak Apa? Reference Reference Apa referensinya? It It oke It itu menggantikan apa? It menggantikan apa? The firm Mas The firm Oke Oke Referent it Oke Betul Terus yang kedua Apa lagi? Sepertinya tidak paham pak Nggak bisa enggak paham Ini yang lain Yang lain Coba Tadi sudah dijelaskan kok Ada di sini yang Kalau Coba Ini Ini saya Kasih Ini ya Nah Ada Reference Ada Substitution Ada Ellipsis Ada Conjunction Nah Kira-kira Reference Ada Oke Substitution Ada enggak Di sini Substitution Ada enggak Enggak ada ya Baik Klausel Atau ini Enggak ada Kemudian Ellipsis Ellipsis ada enggak Enggak ada juga ya Conjunction sekarang Ada enggak Conjunction-nya Yang Bat itu Conjunction Bukan Betul Ini Bat ini Conjunction Jadi ini Bat itu Conjunction Itu yang Adversative Bertolak belakang Ini Oke Bisa ya Tapi ada juga Di sini Reiteration-nya Juga ada The deal sama Beat ini Reiteration Yang lexical question The beat sama ini Itu Reiteration Maka Sinonim Sebenarnya Kemudian The mask Mr. Mask Is the word Request person Of Dintu Ini With Estimate Of Sekarang Yang ini Ini ada Referensinya Halo Ada banyak ya Referensi ya Pertama apa His Itu Referens Bisa Tihat Ini His Halo Ya Pak Terlihat His Itu Referens He Juga Apa Referens Ya kan Kemudian Apa lagi Selain Referens Ada Kenjunction-nya Enggak Di sini Kenjunction Halo Ada Apa Kenjunction Kenjunction Dutu Betul Jutu Ini Kenjunction 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 yang Apa itu Kenjunction yang Aditif Aversatif Kausal Atau Yang Temporal Kita Tidak Usah Bahas Detil-detil Di situ Jutu Itu Kenjunction Jadi Dia Termasuk Tidak Usah Terlalu Membagi Bagi Itu Karena Anda Membagi Empat Itu Masih Bingung Jadi Jew Itu Kan Kausal Sebenarnya Kausal Tapi Anda Tidak Usah Tidak 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 Karena Yang Yang Lain Masih Belum Paham Yang Lain Coba Kita Lihat Yang Kalimat Berikutnya Disini Rdbd Set In Is 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 Atau Jangan Yang Inilah Yang Coba Yang I Also Want To Make Twitter Better Than Ever By Enhancing The Product New Features Making The In Recipited Di Edit Ini Kalau Ini Aja Yang Kelihatan Kalimat Ini Aja The Move Comes As Twitter Faces Growing Press From Politicians And Regulators Over The Content That Appears On Its Platform Kita Tanya Dulu Saya Tanya Terkait Dengan Reference Ada Enggak Reference Di Kalimat Ini Ada Enggak Ini Ini Termasuk Reference Reference Kemudian Tidak Ada Lagi Selain Itu Ada Sebenarnya Ada The Content Dead Appear Kata Dead Itu Itu Reference Sebenarnya Cuman Tadi Tidak Dijelaskan Dead Itu Reference Memang Kalau Menjelaskan Semua Itu Susah Itu Saya Buat Dead Itu Reference Karena Dead Itu Menggantikan Apa The Content Dia Refer Kepada The Content Namanya Relative Pronoun Dia Pronoun Dead Itu Pronoun Jadi Ada Referennya Ada Dua Yang Pertama It Yang Kedua Dead Jadi Kira-kira Bisa Dipahami Enggak Ini Halo Anda Ini Saya Berpikir Tingkat Tinggi Malah Tambah Bingung Gimana Bisa Dipahami Enggak Belum Halo Belum Belum Dead Dead Sebagai Relative Pronoun Itu Kan Dia Sebenarnya Adalah Kata Ganti Berarti Wu Tadi Juga Kata Ganti Dia Relative Pronoun Reference Contoh Begini Saya Kasih Makanya Kita Itu Belajar Itu Harus Apa Ya Secara Menyeluruh Kalau Terpisah Bisa Memang kadang Bingung Bahwa Reference Itu Misalnya Begini I Saw Woman Ya Kan Whom I Met Yesterday Misalnya Kata Whom Whom Ini disebut Sebagai Whom Ini Ini disebut Sebagai Reference Juga Sebenarnya Dia disebut Sebagai Apa Relative Apa Relative Pronoun Gitu Sementara Sementara Waktu Anda Sekolah Itu Kan Anda Tidak Dijelaskan Whom Itu Kata Ganti Kan Tidak Ya kan Maka Jadi Bingung Disini Contoh Lain I I Bought A Book Which Is Very Expensive Misal Kata Which Coba Anda Perhatikan Which Which Ini Kata Ganti Bukan Halo Ya Pak Kata Ganti Tapi Anda Waktu Di sekolah Pernah Diajarkan Enggak Kalau Which Itu Kata Ganti Enggak 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 Diajarkan Bahwa Which Itu Kata Ganti Kan Tidak Gimana Yang Anda Pahami Tentang Relative Pronoun Ini Halo Ya Ya Gimana Dia Merujuk Kepada Sesuatu Pak Merujuk Kepada Benda Lain Atau Hal Lain Jadi Ini Sebenarnya Dia Merujuk Kepada Apa Book Ini 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 Disebut Relative Pronoun Dia Kata Ganti Tetapi Dia Masuk Kepada Reference Beda Dengan Misalnya Substitution 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 Ada Misalnya Begini Misalnya Begini Pertanyaannya Which Book Do you Like Best Misalnya Begitu Ya I Like The Red One Coba Dilihat Di Sini Which Book Do you Like Best Buku Mana Yang Kamu Paling Sukai Kata One Disini Ini Bukan Reference Ini Bukan Reference Tetapi One Disini Ini Disebut Sebagai Substitution Menggantikan Kata Book Istilahnya Begitu Which Book Do you Like Best I Like The Right One Maka One Itu Menggantikan Book Book Disini Tapi Substitute Substitution Maka Ungkapannya Agak Berbeda Berbeda Dengan Tadi Tadi Kan Pernoun Ini Bukan Pernoun One Itu Bukan Pernoun Tapi Substitution Bisa Dipahami Nggak Ini Saya Halo Bisa 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 Pak Kayaknya Mata Kuliah Ini Yang Menjawab Juga Satu Dua Tiga Yang Lain Tidur Atau Bimana Coba Kameranya Nyalakan Coba Saya Mau Lihat Ini Kok Nggak Ada Respon Coba Kameranya Nyalakan Ini Anda Diam Karena Nggak Paham Karena Saking Paham Ini Terlalu Mudah Ini Nggak Usah Diajarkan Saya Udah Paham Semua Itu Atau Gimana Sebenarnya Atau Saking Paham Itu Itu Udah Usah Dijelaskin Sudah Paham Pak Gimana Kok Nggak Ada Yang Komentar Lumayan Pusing Lumayan Pusing Itu Koesion Maka Koesion Itu Memang Yang Paling Banyak Itu Kenjang Sen 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 Paling Banyak Kalau Referent Tidak Terlalu Banyak Referent Kemudian Kalau Substitution Juga Tidak Terlalu Banyak Ada Elipsis Tidak Terlalu Banyak Contoh Contoh Di kalimat Tidak Akan Muncul Elipsis Detect Berita Yang Muncul Banyak Referent Sama Substitution Bisa Itu Substitution Hanya Di Percakapan Kok Kalau Di Bahasa Teks Berita Tidak Ada Yang Ada Paling Apa Ke Junction Ke Junction Banyak Sekali Ke Junction Banyak Kalau 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 Ada Bukunya Ini Saya Coba Bukakan Yang Poesion Kem Anda cari aja buku judulnya cohesion in English ini buku bagus juga kita bisa cari juga di ini di teman-teman ini ada nih saya tunjukkan yang bagian itu aja sih yang bagian apa tabel-tabel poesi device ya penjang sentuh banyak itu kalau kita mau apa pelajari ya makanya mahasiswa itu paling bagus itu Anda harus banyak baca kalau Anda hanya dapat dari dosen ya kan Anda Wah itu belum paham Pak terjelaskan lagi itu ya enggak akan enggak akan banyak ilmu yang didapat jadi Anda harus eksplor sendiri baca sendiri cara-cara referensi sendiri begitu karena enggak akan semuanya itu bisa saya ajarkan di kelas ya enggak akan itu semua apalagi yang tentang ini Wah Pak yang ini belum pernah dijelaskan Pak yang ini belum itu enggak akan karena kalau tanya berapa kali pertemuan misal 14 kali pertemuan yang enggak akan bisa apa mengajarkan semua materi tidak akan mungkin gitu makanya anda perlu baca ya ini saya ada buku cohesion in cohesion in English ya ini bukunya Heli D dan ini juga bagus bisa jadi sebuah ini sudah pernah saya dauntut tapi kok tidak hilang ini buku lama tetapi ini referensi yang sangat bagus juga ya karena dia menemukan teori cohesion itu namanya halide coba saya share screen sebentar nama itu nama orang Pak iya nama orang liburan artinya bukan 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 liburan Heli D hey Heli D ini kayaknya ya udah meninggalin orang ini saya kira holiday bukan Heli D ini ada lebih lengkap lagi kalau anda mau cari di atau nanti atau nanti saya share ya bentar saya mau bagian yang ini yang apa cohesive device itu menarik itu kalau kita tabel-tabel ini kok buku-bukunya jenengan ini referensinya ikut ke teorinya siapa atau campuran atau gimana ya saya tetap ke Heli D lebih lebih utama ke Heli D tapi Heli D itu kan yang istilahnya awal ya tapi ada yang menyempurnakan misalnya susun eggins ya dan peneliti-peneliti sekarang ini dia semacam apa ya yang awal gitu loh cuman kan belum sampai detil gitu loh jadi beliau itu kan yang menemukan teori apa sistemik bangsa linguistik tapi kan karena dia sebagai apa ya penemu awal itu kan tidak ya akhirnya dilanjutkan oleh penerus-penerusnya gitu loh oh ya ini dia kalau nggak salah ini apa ini ya cuma nggak bisa diri ya kalau mirip-mirip summary table conjunctive relation satu ingat ada tabelnya tapi kok ini saya cari kok nggak ketemu ini ini malah ada summary-nya ya operation ya encoding scheme ada kode-kode nya malah disini jadi ada reference itu misalnya disini he him his ini masuk reference ya kemudian yang demonstratif ini mungkin sebagai saya apa ulang lagi agar anda paham ya yang reference yang apa noun reference yang bentuknya nominals ya pronominals itu kan he him kemudian they their theirs ini saya rasa sudah yang demonstratif itu this atau this here that atau those kemudian ada juga komparatif komparatif misalnya the same identical similar different kemudian ada juga more or less bentar Pak yang yang demonstratif tadi yang gimana Pak coba Pak demonstratif itu this atau this atau that itu demonstratif anda sudah kenal istilah demonstratif belum saya tanya dulu ini istilah ini sudah kenal belum di pelajaran grammar atau structure sudah kenal belum belum Pak belum mestinya ini tuh bagian di materi mata kuliah grammar ini grammar jadi ada demonstratif kemudian ada namanya determiners itu kenal determiners ya itu di pelajaran grammar itu jadi this atau that itu demonstratif demonstratif itu ini itu itu demonstratif ada definite artikel the ini kalau indefinite artikel e atau n cuman ini enggak karena ini demonstratif jadi definite artikel dianggap sebagai demonstratif karena ini menunjukkan itu gitu jelas kemudian apa substitution ini one atau one the same so ini kayaknya tadi kita sudah bahas ini ya ellipsis ellipsis itu sedikit juga enggak ada banyak itu ellipsis kemudian ada yang paling banyak itu conjunction ini paling banyak ada aditif aditif itu kata ad itu kan menambahkan aditif bisa suka aditif itu menambahkan aditif ada juga negatif nor ya either 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 or ada alternatif or 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 else ya ada yang aditif yang bentuknya apa furthermore begitu bisa juga kemudian ada apa lagi ini a positive a position that is in other words atau exemplification for example itu termasuk bagian conjunction yang paling banyak conjunction memang ya kalau apa kalau reference kan hanya itu itu aja conjunction itu enggak bisa ditulis disini semua enggak akan mungkin enggak akan mungkin ditulis semua karena saking banyak seperti itu likewise ada adversative ini yang bertolak belakang ya yet though but however seperti itu in the point of ini ada lagi however conversely sebaliknya instead on the contrary rather ini ada juga in any case ini juga termasuk apa grammatical variation bagian conjunction ternyata banyak itu ada then therefore dan sebagainya ini dibagi-bagi dia ada reverse causal for because dan sebagainya oke jadi seperti itu ini bahkan termasuk temporal ini juga termasuk conjunction ini dan itu juga conjunction jadi conjunction itu begini conjunction dalam bahasan grammatical variation itu tidak hanya menghubungkan antar klausa antar klausa sesen enggak jadi kalau Anda mau melihat begini ini saya kasih gambarannya kalau menghubungkan antar klausa antar klausa itu kan begini misal when I watch TV oh sorry sorry one eye apalagi apa ini ya misal seperti ini when my sister came I was watching TV nah kata when ini ya when itu kan dia sebagai conjunction menghubungkan klausa disini ada klausa anak dan klausa induk yang disebut klausa induk adalah ini ini klausa induk atau yang disebut sebagai main clause ya kan nah when my sister came ini disebut sebagai subordinate clause atau dependent clause ini independent ini dependent clause klausa anak kalau ini klausa induk when ini kan jelas conjunction menghubungkan dua klausa karena ini klausa induk ini klausa anak kita sudah bahas kemarin di parateksis dan hypoteksis ya ini termasuk parateksis atau hypoteksis kelas halo para atau hypo lupa udah ini hypo hypo hypoteksis ya karena nggak setara ada anak kalimat induk kalimat tetapi tetapi yang mau saya sampaikan bahwa yang dipaksud conjunction dalam grammatical equation itu tidak hanya sekedar menghubungkan klausa tetapi bisa juga juga sudah di luar klausa di luar kalimat itu dia bisa juga misalnya apa kata den den itu kan pasti di luar ini ini disebut sebagai penjunction juga di dalam analisi ini namanya poesy device sebutannya poesy device atau kalau mau lebih mudahnya ya sama dianggap penjunction tapi dalam bahasan grammar dan itu bukan ke junction gitu loh dan itu bisa jadi adverb kata keterangan gitu loh jadi seperti itu misal apa I in the morning I had a lecture begitu waktu hari saya ikut kuliah titik titik dulu kan kemudian then kemudian kan then I went to the library ini berarti then itu kan sudah di luar kalimat yang pertama tetapi dia disebut sebagai apa penjunction juga di dalam bahasan ini loh tapi kalau di dalam bahasan grammar dia bukan penjunction karena penjunction dalam bahasan grammar itu menggabungkan dua klausa seperti ini contohnya seperti itu oke mungkin ada pertanyaan lagi enggak kalau masih bingung tuh coba saya minta anda tuh belajar mandiri baca buku-buku yang lain jadi yang saya kasih apa misal buku apa tadi ya ini equation in English coba saya kasih linknya ya silahkan anda download yang enggak 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 harus mana di grup W aja. Tapi ini saya belum saya konekkan ke WA. Kamu aja salah satu nanti dipopi ke sana ke WA ya. Lama nanti. Kadang koneksinya itu ke sana susah. Give access to everyone. Saya kasih link-nya aja agar Anda bisa download ya. Biasanya ada ini dong. Oh ini geser. Oh. Belum connect. Nah ini sudah saya selesai. selanjutnya Oh ya ini sudah bisa nih baru saja ini saya copy ini ini linknya buku pohon ini saya berikan di chat box di sini ya nanti Anda yang share aja itu di copy aja linknya di copy aja di WA ya kalau saya nanti kelamaan saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kemudian yang harus Anda lakukan yang yang pertama buat ya di difusi online saya minta Anda untuk menganalisa ya have a basic division of on one of the text in Jakarta post and make summary on this column itu yang pertama bisa minta Anda membuat kemudian dibuat semacam kayak summary kayak begini nanti di summary-nya taruh di diskusi online di sini ya nanti saya nilai gua summary aja sama apa ya ya attach the text on your posting boleh di-attach kalau test kayaknya buahnya ya atau begini aja linknya aja juga nggak apa-apa kalau mau di-attach juga boleh ya asal nggak terlalu banyak nggak apa-apa ya ya jadi seperti itu terus ini ada kuis eh eh tentang question in English eh eh entah ini soalnya berapa ini coba saya cek dulu kok kosong nih belum ada mungkin kuisnya kok kok nggak ada waktu nanti sebentar aja dulu ya kok 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 oh belum ada ini udah ada usah nggak usah ada kuisya saya rasa ini aja cukup ya satu aja udah cukup dari analisa berita 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 atau apalah Jakarta post ya cari Jakarta post aja kasih linknya kalau nggak bisa di copy kasih linknya aja nggak apa-apa gitu ya ini kasih kan kalau leksik location-nya sedikit kemungkinan yang banyak grammatical nanti buat tabel begini reference-nya apa-apa-apa gitu aja lah nanti sebutkan aja ya saya rasa itu saya presensi hai hai Ente yang ene selesai bertanya Saiful Zakaria ada ya Salsabila Salsabila Inal Lutofan enggak ada ya Salsabila enggak ada ya Mohairun hadir Pak Maaf hujan Syariah ada juga hadir Pak Artika ada Andika Andika enggak ada ya Andika Esa Faisa enggak ada Amat Farhan ada ya ada Pak Ani Satri ada ada juga Rayes ada Adika Fitriya ada Lutfi ada titik Saida dan Nadia Revatul ada Irfan Sahroni ada ada juga hadir Pak terus Muzayin atau Nadipah enggak ada ya ini ya Nadipah enggak ada 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 ya Rika hadir Pak Zaki Huddan ada Dimas ada juga Anis Indah ada Pak Tony ada Adrofi ada ya Nurul Zizah ada Mutiara ada Safira Safira ada enggak ada ya Pak Witiza Witiza enggak ada ya Witiza enggak ada ini Sulistiani mana Sulistiani ada hadir Haris Isam ada Nanda ada Nanda Nanda enggak ada ya Nanda Kamalia ada Nanda 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 Tidak ada. Aisyah? Hadir, Pak. Aisyah Hanum ada. Abdul Wafur ada. Sholahuddin ada. Oke, saya rasa itu. Cukup ya. Saya presensinya agar cepat. Kalau nungguannya jawab itu kadang error. Saya sudah langsung cek di sini. Saya rasa itu untuk tugasnya itu untuk tugas Anda kerjakan ini saja. Nanti saya nilai yang untuk diskusinya. Ini nanti saya nilai. Jadi pertama begini. Anda harus menjawab pertanyaan tadi itu pakai tabel ya. Yang kedua, Anda merespon teman Anda. Silahkan direspon. Ini nanti saya kasih rating ini. Saya nilai. Saya rasa itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tahun data saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.